Kita alami seputar Banuraya Malam dengan informasi pertama, pemisah bencana pergerakan tanah di dua kampung di Kabupaten Cianjur merusak puluhan rumah, sementara tiga rumah di antaranya ambruk. Akibat peristiwa tersebut, ratusan warga terpaksa harus mengungsi. Terima kasih telah menonton! Selain rumah warga, bencana pergerakan tanah ini juga merusak akses jalan desa, serta dua bangunan masjid mengalami retak dan lantai keramik terbelah, akibat tanah di sekelilingnya mengalami amblas. Menurut keterangan Camat Bojong Picung, bencana pergerakan tanah ini berdampak terhadap rumah warga sebanyak 61 kakak dan 151 jiwa. Terpaksa tim gabungan BPBD dan TNI Pori membantu evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Kami melaporkan dari lokasi terjadinya pergeseran tanah, tepatnya di Kampung Sukajadi RT1, RW2, Desa Jadisari. Sebagaimana diketahui bahwa dua hari kemarin terjadi hujan deras, tidak hutin-untinnya di lokasi wilayah Witu-Witu dan mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah yang berokasi di desa atau kampung Sukajadi RT1, RW2, Desa Jadisari. Untuk mengantisipasi adanya korban jiwa, petugas gabungan BPBD Cianjur dibantu TNI, Pori membantu evakuasi barang-barang berharga milik warga. Untuk sementara waktu warga pindah ke sanak saudara mereka yang lebih aman dari lokasi kejadian. Sementara BPBD Cianjur masih menunggu hasil kajian dari tim geologi mengenai kondisi dua kampung yang mengalami pergerakan tanah tersebut. Heri Istiawan, Bandung TV Sementara BPBD Cianjur